nih disini aku iseng-iseng sebenarnya ini iseng aku taruh disini ada empat pasang ya dibawahnya warung ini tukang kopi sebenarnya ini karena keterbatasan lahan kayaknya burung nyamannya seperti apa walaupun bagus kandangnya di nyaman-nyamanin sama kita tapi burungnya nggak nyaman nggak ada produksi itu nggak jadi produksinya Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB channel disini kita akan mengupas ratun tas informasi seputar dunia burung danunggas langsung dari sumbernya nah kita kali ini masih di Cianjur Selatan masih di tempatnya Tehliya salah satu penangkar burung wanita yang cukup sukses ya dengan menangkarkan sendiri mandiri disini kita akan membahas burung parkit Australia atau burung Falk ya awalnya telia ini iseng-iseng kembang aja tapi ternyata bisa berkembang biak dengan besar bahkan di kandang-kandang kecil ya di Sambi jaga warung jadi ada warkop yang di atasnya itu dodok-dodok buat menangkalkan burung Falk ini dan ternyata persokan cukup bagus dan tehliya ini sudah memasarkan ke Jakarta bahkan di pasar suaminya yang ada di Jakarta gitu ya jadi memang cukup luar biasa ini bisa dijadikan ini ya informasi buat teman-teman semuanya dan sepertinya apa sih cerita lengkapnya langsung aja kita semakin berikut ini burung legendaris orang tua tapi anak muda juga ada yang merawat kayak gini makanya saya nyoba siapa tahu bisa gitu orang lain bisa kenapa saya enggak gitu kenapa saya enggak penasaran aja gitu udah berhenti-ganti sekarang parkit Australia ada empat pasang ya parkit Australia awalnya gimana tuh bisa tertarik menakarkan burung parkit eh karena lucu tadinya bisa dijinak buat mainan anak gitu kalau awalnya dimana kandangnya awalnya ini ada lima kan empat cewek an buat ini yang disini yang jantannya jadi kalau satu jantan pun bisa kesini nanti di oh ya poligami disekat yang jantannya satu biotinnya empat kalau dia udah ini ditutup pakai sekatan gitu karena disini mengganggu posisinya karena kita terbatasan lahan disini murai disini ke itu parkit ganggu Oh jadi takut ya ini enggak ini udah pada produksi tapi kok kenapa ini enggak bertelor gitu bertelornya enggak beraturan jadi terganggu lagi Tunggak lancar seperti biasanya ternyata terganggu sama parkit karena parkit kan dia bisa apa pengen terbang jauh kayaknya nggak bisa jadi berisik ya berisik ya gitu ya punya inisiatif kita pindahin aja lah gitu ke kandang kecil kotak di sebelah sana ya ada di sebelah sini ini anaknya yang keberapa nih itu yang kedua ya tempatnya di sini kayak tuh anak-anak berarti enggak sih enggak enggak kayak ibunya dulu dulu saya juga enggak suka ya nih disini aku iseng-iseng sebentar sebenarnya ini iseng aku taruh di sini ada empat pasang ya di bawahnya warung ini tukang kopi sebenarnya ini karena keterbatasan lahan kayaknya burung nyamannya seperti apa walaupun bagus kandangnya di nyaman-nyamanin sama kita tapi burungnya enggak nyaman enggak ada produksi tuh enggak jadi produksinya ya bener ya utama kenyamanan ya kita taruh lah disini kok ternyata pada itu ya pada nyaman cocok jadi kita kalau udah dua kali produksi kita bisa angkat dijemur dulu gitu nanti dia seger lagi kita taruh lagi ini lagi bertelur lagi bertelur nggak ada satunya lagi bertelur ini kalau nggak salah ada proses bertelur cuman dia agak kurang rajin ya cuman berdua aja gitu di atas gelodok yang ini juga bertelur ada kalau ini belum belum bertelur ini baru apa ya lagi bikin sarang itu kalau sarang kalau kayak gini jarang ngangkut sendiri sih Oh jarang udah aja gitu nggak pakai langsara kita taruh aja sendiri Oh di dalamnya di dalamnya kita pakai serbuk serutan kayu kita taruh sendiri ada yang nyarang sendiri ada yang enggak jadi enggak sama gitu karakter kalau lakbet kan yang kayak yang ini walaupun nggak punya jantannya dia ngangkut aja dia ngangkut sarang gitu ya kalau dia ngakutin terus rumahnya di situ berarti ya nggak mau dikasih kandang itu kadang dia jahil masuk dari sini tuh yang masuk kan kalah ini sama lakbet salah parkir ini kalah sama lakbet ya sampai yang ini bedara-bedara tuh kakinya dia ini aku taliin kayak gini dia masuk dan nggak tahu dari mana tuh bisa masuk ke dalam kakinya digigitin sama lakbet yang tadi padahal sama kita kan nggak gigit ya tadi nggak gigit tapi kalau sama burung lagi ya berantem ya dia udah berantem ini kalau sama burungnya lagi Allah Allah parkir Alhamdulillah udah ngehasilin langsung kemarin dapet yang dari sini dua ekor ini tiga semuanya sih 444 poin cuman netes dua ekor kalau ini netes tiga kayaknya enggak enggak gimana ya ngelolohnya kurang bisa ya mungkin yaitunya apa ya indukannya kegencet juga mati satu dua poin dua yang ini juga pernah satu langsung kemarin langsung dibawa aja ke Jakarta udah ribetlah di sini ke kebanyakan kalau pakai sepet kan aku kurang belum telaten kalau sepetnya bisa cuman harus telaten banget kalau sepetnya kan ada yang kosong sedikit kita masukin nanti masuk angin Oh iya anginnya masuk makanan yang enggak ada tapi ada angin ininya kembung nanti mati gitu jadi belum terlalu bisa semuanya sebenarnya sih iseng-iseng doang sih iseng-iseng bisa menghasilkan ternyata apalagi serius ya apalagi diseriusin Insya Allah nanti kalau udah ada ininya mau ditaruh disono kandangnya mau dipindahin di depan di ada ada lahan lah itu jadi di atas kolam itu ikan di atas kolam ikan itu ada kandang burung itu kayaknya bagus gitu Oh jadi pengen ya we atas ada ya di bawah di bawah ada kolam ikan iya kita kedepannya mau ditaruh disitu soalnya lama-kelamaan jadi banyak gitu ya bener tadinya satu pasang murah itu sekarang ada enam enam pasang tambah kacer sama parkir ya jadi ya Alhamdulillah lah dari situ kita bisa membantu perekonomian gitu ya kalau kelolohan kita langsung kirim ke sana di Jakarta ada penampungnya penangkarnya ke pasar Pramuka langsung seandainya ada orang yang kesusahan kesusahan apa menjual bisa dibawa ke sini juga nanti kita bawa ke sana Oh berarti di sini juga menerima ya menerima kalau itu parkir Australia hasil pernah ya ya dibantu dijualkan membantu membantu orang yang susah enggak punya channel apa gimana enggak punya channel aku susah aku lancar burungnya ini produksinya tapi aku susah udah ngeluarinnya gitu bisa sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar dalam nernak iya iya cuma cuma yang agak sulitnya itu ya dari penjualan ya bener kalau buat nernak makanya mudah ya mudahnya itu eh kata orang buat apa ternak murai susah juga gini-gini sebenarnya kalau kita keturut sama kita mudah saja cuman kalau nggak tahu jalan untuk mengeluarkan anakannya sedangkan murai kan kebanyakan dari empat poin itu kebanyakannya betinya tiga jantannya satu kalau parkir dari empat poin kebanyakannya jantan betinya satu lebih mahal betina lebih mahal betina kalau Australia ini ya betul lebih mahal betina karena yang anak keluar betinanya itu sedikit sedikit yang ada harganya yang betinanya kalau parkir Australia ini kalau yang murai cuman dari empat poin mungkin cuman satu poin jantannya gitu nih kalau ini parkir dikasih makannya apa aja nih eh milet kuaci kalau ya sama kuaci kadang kalau dia pengen naikin birahi eh pakai toge jagung bayam sayurannya itu dibantu sayuran sih kalau ini kebanyakannya kangkung sama jagung itu market ini cara ngeberain jantan betina tahu gak nih kalau ini lumayan tahu saya kalau buat parkir kalau yang jantan itu itu yang ada tompelnya oh ya tompelnya itu sangat kuat kelihatan warnanya jelas ya kalau yang betina itu pudar yang betinanya sudah ya kalau yang boya ini kan yang ini ini kan yang lagi makan itu betinanya itu itu kudar yang korennya itu betina Iya kalau itu kuat itu jadi simpel yang beda ini ini juga simpel yang ini apa kalau haur alias kacer itu kalau yang ceweknya kan jantan ininya tuh yang bawahnya ini apa namanya kudar ya parunya panitam hitam kalau murai dadanya Oh iya bener kalau murai dari dadanya merah itu jantan kelihatan dari parunya panjang matanya blotot itu jantan jantan sangat bagus ya apalagi kalau diginakin ada harganya bagus kalau diginakin ini anakannya bisa buat mainan kadangkan kayak kakak tua bisa juga ada yang udah bersih was nyanyi balonku Oh kayak gitu kan suka ada orang lewat sambil bersih wikil ikut Oh iya ngikut ada yang ya kalau enggak salah yang bisa bersih yang nyanyi nih rumah yang ini kotak ini yang kotak ya yang ketiga ini kayak batik itu bisa bersiul tuh kalau ini kan katanya ah buat apa parkir katanya suaranya aja kayak bebek tapi jangan salah ada yang bisa kayak kakak tua ada ini kan paketnya parkir apa impor ya ya ada di canjur selatan gampang diternakinya ternyata gampang tergantung tangan ya tergantung nurut apa enggaknya gitu ketelatenan sih sebenarnya kadangkan ada orang tuh kesel ngurusin burung ngapain sih diurusin burung tapi kalau udah kena ke hati gitu ini waktunya burung makan tapi enggak aku kasih makan kok kasihan nah bener-bener jadi ada empatin burung mati aja kita sedihnya dua hari ini kalau untuk parkir ada kendala nggak ada kendalanya apa kendalanya kalau kita kandangnya nggak bersih ke kaki kadangkan burung kalau apa ngangkatin kaki satu itu jangan dibiarkan kalau lagi nangkering kakinya satu ke atas jangan dibiarkan jangan kita kalau dicek sering banget nih ke atasin kakinya pasti ada yang luka nanti lama-lama jamur lama-lama jamur mati sama sih sebenarnya sama burung jenis lain juga gitu enggak enggak boleh dibiarkan kalau ngelihat kakinya ke atas satu itu kalau besok biasanya jamur ya kayak kenari berarti sama kayak kenari lakbet gitu berarti kandang harus bersih air minum ganti setiap hari pakannya pakannya harus selalu ada selalu ada ini kalau kalau burung ini nggak ada makanan ini semua dia pada nongkrong ke pintu sambil bunyi kalau kita mengingetin ke kita sepertinya ini kalau abis tuh kita lupa ngontrol apa gimana ini burung semuanya nongkrong di pintu ya di sini kok ini sudah tahu ini burung berarti abis makanannya ini kayak gitu ya ternyata ya banget ya kalau untuk ini nih kalau nanti misalkan ya kan kalau ini kan dikirim ke Jakarta ya kalau ada yang minat yang persatu ekoran ya bisa-bisa kesayang dengan tes siapa sih iya 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 langsung dengan hubungi nomor WA nya ya siap ada nomor WA nya 0815 4694 2058 ya terima kasih banyak ya ya siap siap nanti saya mampir lagi siap-siap sama-sama ayo